Musik 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 Di Indonesia terdapat 3.940 perguruan tinggi swasta Dibandingkan dengan sedikitnya jumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang hanya terdapat 372 Tentu marahnya kehadiran PTS ini menjadi sebuah solusi di tengah kurangnya pemerataan pendidikan di masyarakat Indonesia Namun dengan adanya problematika dalam meningkatkan untuk pendidikan di Indonesia Maka APTC sebagai asosiasi perguruan tinggi swasta Indonesia patutnya mampu membantu PTS-PTS berkompetitif di segala bidang khususnya bidang teknologi informasi Official site aptc.om.id merupakan satu-satunya wadah yang dapat menjembatani terjalannya informasi dan komunikasi antar 14 wilayah APTC di Indonesia Terdapat 8 gap mengapa perlu adanya badan strategi perencanaan informasi dan teknologi di dalam aptc.om.id Yaitu diantaranya yang pertama, wadah atau portal untuk menghubung atau koordinasi seluruh Nusantara Kedua, email sebagai identitas anggota APTC Ketiga, potensi mekanisme iuran keanggotaan Keempat, profil keanggotaan secara signifikan Selanjutnya yang kelima yaitu kalender sebagai informasi dan reminder tentang kelihatan ekternal maupun internal Yang keenam, lalu nintas atau kreatif yang reasonable Yang ketujuh, news yang tidak up to date untuk dinikmati anggota dan masyarakat Serta yang terakhir, tentang adanya visi-visi APTC yang tidak tersedia secara online Maka, dengan adanya gagasan baru dalam transformasi official site APTC, khususnya APTC pusat Yang akan menaungi berbagai wilayah APTC di Indonesia Bertujuan untuk meningkatkan waktu perpuluan tinggi Suara dalam hal pelaksanaan kegiatan masing-masing perpuluan tinggi Ataupun publikasi yang ada di ruang lingkup perpuluan tinggi tersebut Terima kasih telah menonton!